Hai Oke jumpa lagi dengan saya Kasujo kali ini saya mendapatkan televisi sub Alexander Slim yang mati total Oke televisi ini bertipe nah ini temen 29AX S250e3 Oke kita buka saja terlebih sini nah ini sudah tak buka mesinnya kelihatan seperti ini temen kita cek untuk viewsnya dan tegangan B plus nya di bagian regulator dulu karena matinya mati total temen lampu kontrol tidak hidup cuman kalau dilihat untuk views masih jalan karena dicolok ada percikan api dicolokannya Hai Oke kita cek untuk tegangan di B plus nya kita colok dan kita cek di sini ini ground ini posisi di 250 nah ini tegangannya enggak ada untuk tegangan B plus nya kita cek tegangan ilko di 400 polnya di sini temen eh tegangan ilko nya enggak ada temen tuh di bawah tegangan ilko di sini enggak ada tuh saya akan cek tegangan ac-nya masuk tegangan ac di sini kok enggak masuk temen ternyata belum dicolok listriknya yang dari terminal Oke tegangan di terminal ini kita cek nah ini mungkin belum di on-off kan ya sudah Hai saya on-kan sekarang kita cek nah ini masuk untuk tegangan eh yang dari ac-nya sekarang dari B plus nya di plus kolektor nah ini enggak ada nih jadi sebenarnya dari sini udah masuk tapi di sini belum masuk Oke saya colok saya lepas saya akan cek Hai transistor horizontal di sini ini kita arahkan ke pometer kita akan cek yang hitam ini ditaruh di B plus atau di kolektor dan yang merah arahkan ke ground ini berarti kalau bergerak ini shot temen ini kita pulak balik shot nah ini bisa playbacknya bisa kapasitor bisa juga transistornya Oke akan saya cek transistornya dulu di sini melihat B plus yang mengarah ke playback itu ada R di sini ini anget temen di belakangnya saya pegang anget ini anget ini akan saya lepas atau kita langsung ke transitornya aja kita lepas transitornya aja temen nah ini tr-nya sudah saya lepaskan dan kita taruh di tengah yang hitam kita arahkan di sini nah itu shot itu berarti untuk kolektor emitter komentar kolektor basis ini udah shot tuh tuh udah jalan semua temen ini berarti bermasalah di horizontalnya ini temen kita cek saja kita cek saja untuk tegangannya sekarang tuh tegangan P plus nya kita arahkan di 250 kemudian ini ditaruh di ground untuk grober negatifnya kita taruh di ground 250 kita pasang di kolektor di sini temen 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 dan kita lihat di sana untuk tegangannya Oke akan secolok listrik Nah tuh udah naik itu temen tegangannya sudah ada berarti cukup kita akan menggantikan transistor horizontal dulu Oke untuk transistornya ini memakai C6090 cuman ini yang ori temen kalau kita beli di pasaran dipasang biasanya cepat meleduk cepat rusak karena cari yang ori 6090 terus untuk televisi 29 ini akan susah ketemunya Oke saya mempunyai penggantinya dengan memakai C5778 ini ampernya cukup lumayan kita pasangkan dengan transistor C5778 Oke kita pasangkan di sini bisa kita atur Oke sudah saya tancapkan dan tinggal kita saudarkan disini Oke sudah tersolder sepertinya sudah aman Oke kita coba kita sambil ukur tegangannya apakah drop atau enggak di sini di kaki kolektor terus kita colok Aduh kok enggak begitu kan apakah ini eh untuk on-off nya belum di on-off Oke kita coba di kaki kolektor disini kita kecet nah tegangan udah naik dan sudah setat dan berbunyi terlalu gitu Oke kita akan lihat apakah sudah mengeluarkan sinar disini temen ini ternyata sudah ada sinarnya temen disini udah aman ini gosingnya belum terpasang aja tapi televisinya sudah mengeluarkan sinar dan kita cabut dulu kita teliti apakah di transistor horizontal ini panas atau tidak nah ternyata transitor horizontal nya aman tidak panas sama sekali temen hanya senyes tinggal kita pasang-pasangkan Oke sudah kita tutup kita baut Oke sekarang sudah saya tutup semuanya dan kita coba lagi ini sudah hidup teman-teman eh olah mati oke kita coba kita tunggu masih lagi nah itu sudah keluar bintik-bintiknya kita pencet untuk menu-menunya nah ini menunya sudah keluar cuman ini agak terang teman-teman di luar ini sudah keluar menunya tuh karena agak terang jadi sinarnya hampir nggak kelihatan oke sahabat kau si juju itu saja terima kasih sudah menyaksikan video saya mudah-mudahan video ini ini bermanfaat bagi teman-teman dari saya kau si juju terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati